Intro Mencari rumah hunian yang sesuai dengan layout yang kita inginkan pastinya gak mudah Apalagi buat teman-teman yang suka dengan spesifikasi yang premium Nah kali ini aku akan mereview rumah bangunan mendiri dengan spesifikasi premium Yang terletak di kawasan BSD yaitu The Icon Yang pasti lokasinya strategis karena hanya selangkah menuju Aeon Mall, The Breeze, Pasar Intermoda, Stasiun South dan juga ke akses pintu tol BSD Hai para investor ketemu lagi sama saya Vina Safutra, your trusted property agent Hari ini saya lagi ada di kawasan The Icon BSD dan akan mereview sebuah bangunan mandiri yang dibangun dari Kavling Nah ini letaknya di The Icon ya teman-teman dan ini luas tanahnya sendiri 247 meter persegi dengan luas bangunan 393 meter persegi Nah ini desain rumahnya minimalis modern tropis terus pasat depan rumahnya juga sudah ada aksen marmer dan kayu ya Yang pasti aksen marmer ini ternyata bisa mempersejuk suhu di dalam rumah loh teman-teman Nah disini kalian juga bisa lihat posisinya dihuk jadi ada taman depan dan taman samping yang akan menjadi view yang cantik dari dalam rumah kalian Terus disini sudah ada karpot yang muat 3 mobil Terus di atasnya sudah ada kanopi balkon yang atasnya merupakan balkon ya teman-teman yang bisa kalian akses juga Terus disini ada 2 pintu masuk nih teman-teman ada pintu servis dan juga pintu utama Nah hadap rumahnya sendiri ini hadap menuju ke timur laut dan pintu masuknya sendiri ini ke barat laut Jadi pintu masuknya itu menghadap samping ya teman-teman Terus depan terasnya juga sudah cantik sekali luas dan welcoming banget Nah pintunya pintu masuknya juga lebar dengan smart door lock Nah sekarang aku penasaran banget pengen langsung lihat dalamnya kita sama-sama masuk ke dalam yuk Halo selamat datang Nah ini tadi pintu masuknya yang aku bilang ini pintunya lebar dan sudah ada smart door locknya Nah pintunya ini dari kayu camper ya teman-teman jadi sudah pasti bagus Terus dari pintu masuk ini langsung ada area foyer pastinya Disini kalian bisa taruh kayak pajangan-pajangan gitu untuk menyambut atau lebih welcome tamu-tamu kalian Dan disini pencahayaannya sudah pasti bagus karena ada jendela dong Nah kita lanjut masuk yuk Disini dari arah foyer itu langsung ada area living room yang mewah dan megah banget Nah kalau kalian perhatiin lantainya ini semua udah marmer ya teman-teman Jadi memang speknya sendiri itu udah premium dan disini udah double high ceiling Ini tinggi banget yang pasti itu ceiling atasnya down ceilingnya juga udah dibuatin Jadi kalian tinggal tambahin chandelier Kalau nggak tambahin chandelier juga udah bagus itu tinggal dipakai aja Terus disini pencahayaannya udah ada jendela yang besar Ini menghadap samping ya teman-teman Itu jendelanya dari atas sampai ke bawah Nah bagian bawahnya itu bisa dibuka Kalau kalian butuh sirkulasi udara tinggal dibuka aja Pasti ini rumahnya sejuk sih teman-teman Karena aku masuk aja tuh langsung berasa hawanya tuh sejuk Karena ini ceilingnya pengaruh banget ya Mempengaruhi suhu ruangan di rumah ini pastinya ada Area living roomnya ini gede banget loh teman-teman Kalian bisa taruh sofa TV Untuk acara kumpul-kumpul ini oke banget Kemudian di belakang aku ini sudah ada area dining ya teman-teman Jadi disini sudah dibuatin kayak instalasi kalau kalian mau pasang pantry bersih Ini bisa disebelah sini karena kalau kalian perhatiin tuh ada kayak pipa-pipanya itu udah dipasangin tinggal kalian desain aja Dan disini yang tempat aku berdiri ini bisa kalian taruh meja makan Nah disini juga dapet view yang cantik yaitu taman samping kalian Makanya tadi aku bilang taman sampingnya itu kalau kalian percantik dibikin kolam ikan Atau dibikin tanaman-tanaman hias yang lucu-lucu Itu pasti mempertambah view kalian dari dalam rumah yang pasti lebih betah di rumah ya teman-teman Dan dari sini itu deket area dining sudah ada satu pintu Ini pintunya kemana? Ini ke area service ya teman-teman Jadi dibalik pintu ini ada satu dapur kotor Dapur kotornya sudah disediain Tenang aja disini sudah ada kitchen setnya juga Nah seperti ini teman-teman Dapur kotornya Tuh aku bukain lampu Nah ini kelihatan ya udah tinggal pakai dapur kotornya Dan disini tuh udah ada kayak sirkulasi udara yang bagus menurut aku Which is disini sebenarnya area laundry ya teman-teman Jadi kalian bisa jemur disini untuk pakaian-pakaian kalian Terus di atas itu sudah ada kanopi kaca untuk penyinari area sini Dan gak kena hujan juga Terus di sebelah sini itu ada dua kamar tidur untuk ART dan satu kamar mandinya Kemudian disini tuh masih ada satu storage room Dimana kalian bisa simpan barang-barang kalian Dan disini tuh yang tadi aku bilang pintu masuk area service Jadi ini ada koridor gitu Langsung tembus ke pintu masuk di depan itu Nah jadi kalian bisa taruh area service kalian disini Dan area service kalian terpisah dari ruang utama kalian Bagus ya layoutnya Nah di lantai satu ini masih ada satu kamar tidur Dengan end-south bathroom di dalam dan satu powder room Terus ikutin aku ya Nah dari sini aku akan ke arah kanan Di kanan aku ini di belakangnya sudah ada tangga yang menuju ke atas Tapi disamping tangganya itu ada satu powder room ya teman-teman Nah powder roomnya ini sudah lengkap juga Pakai marmer juga dinding-dindingnya Dan sudah ada sanitarynya Ini ada sinknya ada toilet Dan disitu sudah dipasangin ventilasi dong Jadi sirkulasi udaranya tetap bagus Kemudian dari sini persis di kanan lagi Itu ada satu kamar tidur dengan end-south bathroom Nah ini bisa dijadikan untuk kamar tamu nih teman-teman Dan pintunya ini sudah pakai smart door ya Jadi kalian bisa pakai pin ataupun sidik jari langsung Dan disini lantainya juga sudah pakai SPC Ini motifnya motif kayu Terus disini kalian bisa lihat luasnya oke banget untuk kamar tamu Sudah ada AC dan disini dapat pencahayaan yang bagus Langsung mengarah ke area karput kalian Terus lain itu disini juga ada end-south bathroomnya Dan area walking closet nih Disini kalian bisa taruh wardrobe Kalau menurut aku atau meja rias ya teman-teman Kemudian disini sudah ada toilet Sudah lengkap juga sudah ada sink, toilet Area shower dan sanitarynya semua by color Jadi memang premium ya teman-teman Dan sekarang aku mau menuju ke lantai 2 Aku mau kasih kalian lihat dulu tangganya Ini dia pakai kayu merbau ya teman-teman Jadi dari step-stepnya itu sudah dilapisi kayu merbau Dan ini railingnya juga dari kayu merbau Menarik sekali ya spesifikasinya Nah sekarang aku mau naik ke atas Karena di atas masih ada 3 kamar lagi yang akan aku kasih lihat Kita naik yuk Di tengah-tengah area tangganya juga sudah full pencahayaan ya teman-teman Dari depan belakang sudah dapat cahaya yang bagus Terus disini ada pintu Ini adalah menuju ke balkon ya teman-teman Selain itu disini juga ditaruhin outdoor AC Jadi memang outdoor AC-nya tuh ngumpet nggak kelihatan Nah sekarang kita ke balkon Disini tuh areanya luas banget nih Ini area balkonnya luas sekali Disini kalian bisa jadiin buat acara kumpul-kumpul Ditaruhin meja, santai-santai sore Mau bikin barbecue disini juga oke banget Yang pasti disini dapat ada kayak tanaman-tanaman Nah ini untuk penghijauannya bagus sekali Selain itu bisa mempersejuk suhu ruangan pastinya ya teman-teman Kalau aku sih lebih suka lebih banyak tanaman yang hijau-hijau Supaya rumah tuh sejuk yang pasti Terus yang kedua itu lebih estetik aja sih Jadi bagus dan indah ya kan Nah disini areanya kalian bisa lihat Ini langsung ada kamar anak satu Yang view-nya ke arah balkon sini Terus ini kalian bisa langsung melihat ke arah komplek di icon ini Seru ya Wah aku suka banget sih ini tangganya simple Terus step anak tangganya juga pendek ya teman-teman Dan ini langsung kelihatan lantainya dari kayu merbau semua Terus di atas tuh ceilingnya juga estetik banget Langsung kelihatan ada drop ceilingnya yang cantik itu ya teman-teman Terus disini masih ada space yang cukup luas Yang kalian bisa taruh kayak rak-rak lemari pajangan Atau tempat penyimpanan masih oke juga ya teman-teman Dan ini di lantai dua ada tiga kamar tidur Satu kamar tidur utama dan dua kamar tidur anak Yang semuanya ada kamar mandi dalam Nah kita start dari kamar tidur anak yang pertama yuk Yang berada di samping aku Nah ini dia nih Begitu masuk ini juga sudah ada pintu yang pakai smart door ya teman-teman Jadi semua kamar kalian bisa pakai fingerprint ataupun pin Nah di belakang aku udah ada insul bathroomnya Sudah lengkap sudah ada sink, toilet, wastafel dan semuanya itu by color Dan dinding-dindingnya juga udah pakai marmer Terus disini ada area tempat tidurnya Kalian bisa taruh kayak single size bed Ataupun queen size bed ini masih muat Namun pencahayaannya keren banget ya teman-teman Karena dapet jendela yang gede banget bukaannya Ini kalian bisa lihat view ke depan rumah kalian Terus dapet pemandangan yang bagus Terus ini ceiling rumahnya juga tinggi ya teman-teman Gak pendek Nah kalian kalau masuk rumahnya langsung berasa Karena ini udaranya juga gak panas sama sekali loh Terus udah ada drop ceilingnya juga Tinggal bener-bener kalian pakai aja Kita lanjut di sebelahnya itu persis ada satu kamar tidur anak lagi Hanya sedikit beda layoutnya Kita kesana yuk Kamar tidur anak yang kedua persis di samping tangga ya teman-teman Ini aku langsung masuk karena ini ukurannya menurut aku lebih besar dari yang tadi Dan ini menurut aku kalian bisa taruh king size bed Terus kalian bisa taruh lemari di sebelah sana Karena disana sudah ada ensuite bathroom dan disini kalian bisa taruh TV atau meja belajar Nah yang paling aku suka di setiap kamar di rumah ini itu langsung punya base view-nya sendiri Kenapa? Karena biasanya tuh di beberapa rumah yang aku ketemu nih View-nya tuh biasanya hanya ada di kamar utama Tapi ini di kamar anak, di kamar tamu itu view-nya udah ada base-nya masing-masing Apalagi di kamar utama nih nanti view-nya seperti apa Yang pasti disini udah dapet bukaan jendela dengan view yang bagus di balkon Terus pencahayaan yang bagus dan ini rangkanya semua aluminium di rumah ini kokoh banget ya teman-teman Ini tebal-tebal semua yang pasti premium Terus disini kamar mandinya juga semua udah bi-color Udah lengkap ada wastafel, toilet, area shower Dan sudah ada ventilasinya Jadi sirkulasi udara di kamar mandi kalian tetap bagus Nah sekarang kita ke kamar tidur utama yang berada di seberang kamar tidur anak-anak ini Yuk kita langsung aja ya Wah kamar tidur utamanya super besar nih teman-teman Dan disini kalian bisa taruh king size bed Terus kalian bisa taruh TV disini Semua instalasinya udah ada Dan seperti yang tadi aku bilang Udah ada view-nya sendiri dengan bukaan jendela yang besar Nah khusus di kamar tidur utama ini ada balkon ya teman-teman yang bisa kalian akses Kalau kalian butuh udara segar tinggal dibuka aja Terus ini view-nya kemana? Ke taman samping kalian Jadi udah pasti bagus sejuk udaranya Terus gak panas Bener-bener nenangin banget dan bikin betah pastinya Terus lampu-lampunya tone warnanya juga udah disesuaikan Ini warnanya udah kayak kuning-kuning gitu Yang pasti lebih bikin mata kita tuh gak sakit ya kalau di rumah Jadi lebih bisa relax Dan disini adalah area walking closetnya Yang menurut aku gede banget nih teman-teman Kalian bisa desain sesuai dengan kesukaan kalian pastinya Nah ini space-nya besar ya teman-teman Terus ceiling-nya juga udah dibuatin seperti ini Jadi udah cantik udah estetik sekali Plus disini ada kamar mandi yang super besar dengan double ceiling Eh sorry double sink Nah ini dia nih double sink-nya Wah ini semua sanitary-nya by color Dan kalian bisa lihat ini dinding-dindingnya Ini mejanya Meja sink-nya juga semua full marmer ya Berasa kayak di hotel gak sih? Terus disini sudah ada wear full by VR Jadi kalau teman-teman suka berendam ini udah oke banget tuh ya Terus udah gitu udah ada area shower-nya tersendiri Udah ada toilet Terus disini pencahayaannya aku suka banget Karena biasa kamar mandi tuh sedikit banget minim sekali pencahayaannya Namun disini tuh banyak jendela Jadi disebelah sini tempat area shower ada jendela Dan di tempat area wear full juga ada sedikit jendela Nah ini untuk jendela yang di area shower Ini bisa kalian buka ya teman-teman Karena disitu ada dak Udah ada saluran airnya juga di bawahnya Kalau kalian mau taruh tempat jemuran handuk Itu sih ideal banget menurut aku Udah gitu selain itu kalian bisa buka Untuk sirkulasi udara di kamar mandi juga Keren banget deh pokoknya Ini rumahnya premium dan bener-bener detailnya udah dipikirin banget waktu membangunnya Aku suka banget nih Wah rumahnya cantik banget ya teman-teman Yang pasti premium dan percaya gak Kalau harganya ini masih sangat affordable Starting price-nya tuh di 7,2M saja Jadi buat teman-teman yang suka bangunan mandiri Dan cocok dengan layoutnya Langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah Untuk detailnya dan juga janjian survei langsung Lingkungannya juga udah bagus sekali Udah jadi yang bisa kalian langsung nikmati Lihat sendiri suasananya Yang pasti disini sejuk sekali ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Saya Fina Sakutra Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di project berikutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax